Intro Meskipun masyarakat muslim di kota Batam, Kepulauan Riau tampak antusias menyelenggarakan ibadah kurban pada 10 Juli jam 1439 Hijriah ini namun jumlah peserta kurban dan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan Berdasarkan data yang diterima oleh kantor Kementerian Agama Kota Batam jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 13,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Peserta kurban hingga hari ini tercatat sebanyak 8.588 orang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9.948 orang dengan selisih mencapai 1.360 orang Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenak Batam, Amanuddin mengatakan pada tahun ini jumlah hewan kurban di kota Batam sebanyak 970 ekor sapi dan 1.798 ekor kambing sedangkan tahun lalu sebanyak 878 ekor sapi dan 3.802 kambing Hewan kurban paling banyak di kecamatan Sagulung sebanyak 190 ekor sapi dan 395 ekor kambing Kemudian di Batam Kota sebanyak 138 ekor sapi dan 251 ekor kambing Serta di Sekupang sebanyak 194 ekor sapi dan 231 ekor kambing Namun jumlah pada data yang diterima ini bisa saja berubah sebab haritas syirik untuk pelaksanaan kurban masih berlangsung hingga hari Sabtu esok Sapi dulu itu ada 970 ekor Kemudian untuk kambing itu ada 1.798 Namun perlu kita ketahui juga bahwa haritas syirik kan masih ada 2 hari lagi ya Dan di haritas syirik ini masih kita masih disunakan untuk penyembelian Jadi bisa saja nanti ada tambahan-tambahan Jadi kalau kita lihat sekarang ini sekitar dari jumlah yang ada ini baru sekitar 97% lah Maka kan masih ada lagi yang menyusul di hari-hari syirik Saya kira seperti itu Untuk titik lokasi itu ada di 541 titik Itu ada di kota kesembal di masjid-masjid Kemudian ada juga yang mengambil tempat di lapangan Kemudian dibawa ke masjid kembali Untuk pemantauan pelaksanaan ibadah kurban ini Kantor kemenak Kota Batam mengganding beberapa yayasan Penyuluh dan kantor urusan agama di setiap kesempatan Agar pembagian hewan kurban merata di Kota Batam dan pulau-pulau sekitarnya Koordinasi itu dilakukan agar tak terjadi penumpukan daging di tempat tertentu Dan seluruh masyarakat dipastikan mendapatkan pembagian daging hewan kurban ini Dari Batam ke Pulauan Riau Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Yang kayaknya Yang kayaknya Yang kayaknya Yang ini Yang kayaknya Terima kasih.